Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wulihi Nusta'in, Wala Al-Murikuni, Uddin, Wassalatu Wassalamu'ala, Syukur Fulimbiya, Wa Muslimin, Ibn, 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 Ibn. Para hadirin yang diranggok Allah, Dan kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Menhajut Tolibin, karya 6. Dan terakhir kita sudah sampai pembahasan korot. Dan kita sekarang sudah tuntas bahas korot masuk ke utabur rohin. Mari sudah bisa bahas korot yaitu utang-di-utang. Apa yang kita sebut sehari-hari utang-di-utang. Dan sekarang kita masuk ke rohin dan rohin. Dalam bahasa Indonesia, saya akan diterjemahkan sebagai gadai. Dan rohin sebetulnya artinya ketertahanan. Ketertahanan misalnya. Nabi s.a.w. Nafsul mu'min marhunatun bidain. Hatta yukdo'an. Jiwa seorang muslim marhunatun a'in. Ditahan. Jiwa seorang muslim tertahan. Sampai utangnya, akibat utangnya, sampai utangnya dibayarkan. Juga kita lihat di Al-Quran. Al-Quran. Di surat Al-Mudasir. Di atas yang dikerjakan. Rohhinah. Allah tertahan. Dimentai bertanggung jawabannya dulu. Oke. Dan bentuk rohin paling sederhana adalah ketika ada dua orang. Tunggu saja A dan B. Di mana A berhutang. Makanya pembahasan rohin itu setelah kort. Karena dia umumnya digunakan sebagai tafsir pul-purut. Sebagai jaminan untuk menguat daripada utang. A. Minjam ke B. Maka plus 10 juta. Kemudian B seperti kurang yakin dengan A. Atau minimal A ingin meyakinkan B lebih meyakinkan. Maka A bilang, saya beri jaminan atas utang ini berupa benda senilai sekitar 10 juta. Dan umumnya dalam kenyataan di masyarakat, barangnya itu akan lebih tinggi dari 10 juta. Tentu dengan catatan. Nanti saya kasih tau catatan. Tapi itu kenyataan di lapangan, barangnya sengaja dibuat lebih tinggi. Harganya sedikit dari 10 juta. Maka anggaplah yang 10 juta misalnya laptop. Harganya misalnya 10, setengah juta. Kenapa dibuat lebih sedikit? Agar ketika tujuan daripada laptop ini dulu, ketika A tidak mampu melunasi. Baik memang dia menyerah, tidak mampu. Atau A ini kabur di Jafri, nggak balas-balas. Nomornya di blokir, kurang lebih gitu gambarannya. Alamatnya pindah, kontrakannya repot. Alhamdulillah setidaknya karena B sudah pegang laptop seharga 10,5 juta. Yaudah, utangnya biar 10 juta dianggap tertulunasi dengan cara menjual laptop ini. Atau lebih dijual. Kenapa seringnya di lapangan adalah dilebihkan? Karena umumnya terjadi depresiasi harga sepanjang waktu daripada awal dia menggadaikan sampai jatuh tempo pembayaran. Anggaplah misalnya jatuh temponya setahun. Barangkali laptopnya yang tadinya 10,5 juta turun nanti jadi 10 juta pas. Kan gitu, ada perkiraannya. Kalau tidak kalau seandainya laptopnya pas 10 juta dari awal, setahun berjalan turun jadi 9,5, repot B. Dirugikan dia kurang lebih. Ketika A-nya kabur, nggak jelas. Repot. Bagaimana kalau seandainya itu setengahnya dikemana ya? 500 ribu. Jawabannya, 500 ribunya dikembalikan ke A. Lebih mudah kan? Ay, insya Allah, nggak akan kabur. Karena bukan ditangi sekarang, tapi mau dikasih duit. Padahal kasih duit, insya Allah, mau. Kalau nggak ketemu juga ya dikasihkan ke saudara. Ahli warisnya. Kalau kurang ya minta tanggih. Tak kurang, mendingan lebih sekali. Hanya umumnya di lapangan, barang jadai, rohan itu istilahnya marhun. Barang rohan itu marhun. Itu umumnya lebih mahal. Sedikit. Oke, benar-benar terbayang ya. Dan dalil dari Qur'annya tentang rohan adalah Surat Al-Baqoro ayat 283. Wain kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makubuduh. Dalam kirut lain, faruhunum makubuduh. Kalau kalian dalam kondisi safar, dan kalian tidak menjumpai adanya orang yang mencatatkan hutang, mencatatkan hutang, nantinya, waduh, buktinya di mana nih kalau dia berhutang? Nggak ada yang mencatat. Di perjalanan. Dan kalau bahasa orang dahulu ketika di perjalanan, ya kenyataannya susah nyari apa. Sampai hari ini pun di Arab Saudi, beberapa kali juga di negara negara lain, setelahnya kita bicara Arab Saudi lah. Sampai hari ini. Itu kalau sudah perjalanan jauh. Itu susah nyari orang di tengah jalan. Saking sepi jalanan tuh. Antara setokat dan negara lain tuh pandang pasir. Meskipun sudah jalannya di asfal, tetap sepi ya sepi. Nyari orang kalau memang nggak ada yang... Sudah sepi bener-bener. Ada yang gimana nih? Sementara hutang-hutang terjadi. Kalau dia kabur, maka di antara pembuktiannya atau jaminannya adalah dengan barang rohan ini. Oke, kita langsung masuk. Barang kali sudah clear ya. Gimana teman-teman? Apakah clear? Apakah sudah jelas konsep rohan yang paling sederhananya? Gimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, tolong bilang jelas. Gimana? Oke, jelasnya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dalam ijab kabur tersebut ada tambahan syarat. dilihat. Apakah syarat ini ada muktago sesuai dengan konsekuensi dan hasil akhir dari akad rohan atau tidak? Di sini misalnya muktago sesuai dengan konsep rohan memang dia mensyaratkan sesuatu yang andai tidak disyaratkan. Ya, itu akan terjadi juga. andai tidak disyaratkan akan terjadi. Apa contohnya? Katakot, dumil, murtah, hani, biji. Itu seperti kalau seandainya A ini punya utang ternyata enggak cuma 10 juta ke B. Tapi juga punya utang 10 juta ke C. Oke. Tapi bedanya, kalau pakai jaminan rohan beropet, tapi kalau ke C tidak ada jaminan apa-apa tidak pakai rohan utang biasa korp sederhana. Pertanyaan saya, kalau jatuh temponya berbarengan atau beririsan waktu lah minimal. Terus ditanya barang. Siapa yang paling berhak dibayar duluan ketika uangnya terbatas? Uang A, dia cuma dia hartanya enggak ada lagi. Cuma laptop ini aja. Pertanyaannya. Laptop ini nanti untuk bayar utang B atau utang C? Coba saya tanya gimana? Jelas enggak pertanyaannya? Bayar dong utang 10 utang C. A, bayar dong utang 10. Siapa? Ini letop nih. Kan di tangan B. Itu buat bayar siapa dulu? B atau C? Siapa yang lebih berhak? yang lebih berhak untuk dibayar duluan itu B. Itu. Inilah salah satu keistimewaan akad utang dengan rohen. Itu apa dia punya kalau di istilah hukumnya harap itu hak kulintiaz. Gitu. Dia ada keistimewaan dia. Apa? Ketika harta terbatas maka yang dibayar itu yang duluan adalah yang berrohen maka disini katakot dumil murtahani dia dikedepankan. Dikedepankan. Gitu. Jelas ya? Ini nah ini kan mau dia syaratkan syarat ini misalnya B bilang saya saya mau hutang dengan kamu akad utang 10 juta dengan jaminan gadainya berupa laptop tapi dengan syarat kalau nanti kamu ternyata punya hutang juga dengan orang lain maka saya didulukan untuk dibayar. Syaratnya gitu. Saya harus dapat hak takut dum dikedepankan. oke kata B ke A ini kan sebenarnya tanpa si B mensyaratkan demikian dengan dia akad rohen saja ya sudah pasti dapat hak spesial ini. Gitu. Iya gak? Iya gak? iya bener gak? Ntar bisa dibilang akad rohen itu kesimua itu ya dia dikedepankan dimenangkan daripada kreditur-kreditur yang lain ketika memang dalam bahasa fikrinya tazahum ada ada keberdesakan ada keberdesakan dia dimenangkan pasti karena dia punya jaminan gitu ya nah karena mau disyaratkan atau gak disyaratkan sama-sama akan terwujud hal ini itulah yang dimaksud muqtabahu disyaratkan ditambahin syarat yang sesuai dengan konsekuensi dari rohen muqtabahu dari rohen tersebut maka maka sohal akdu akadnya gak apa-apa kan syaratnya sesuai dengan muqtabahu rohen sesuai dengan konsekuensi dari rohen itu sendiri gak apa-apa gitu ya saya difahami poin ini atau dia menyaratkan syaratnya saya mau dengan syarat nanti kalau kamu gak bisa bayar barang kamu akan saya jual untuk lunasin hutang itu mau disyaratkan gak disyaratkan dengan akad rohen saja ya sudah terjadi pasti gitu ya itu namanya syuritofihi muqtabahu disyaratkan sesuatu yang memang sudah beri konsekuensi oke saya difahami ya terus saya sudah beri contoh kedua daripada syarat yang sesuai dengan muqtabahu akad daripada rohen atau syaratnya dia memang tidak sesuai dengan konsekuensi normal daripada rohen tapi manu maslahat buat akad itu sendiri au maslahatin lil akdi boleh juga dibaca maslahatun ya tapi mungkin lebih enak syuritofihi muqtabahu kalau kita bilang maslahatin berarti dianggap ini sebenarnya muqtaboh dari akad contoh lain ka au ka maslahatin atau kalau dianggap tidak seperti muqtabohnya au maslahatun ini syuritofihi maslahatun seperti apa sesuatu syarat yang menjadi maslahat bagi akad yaitu ishad ishad diambil bilang saya mau akad rohen oke saya diilukan tapi harus ada saksi kamu panggil dua orang jadi saksi akad kita ini sebetulnya tidak merupakan konsep dasar dari rohen karena rohen itu disyariatkan justru ketika tidak ada saksi tidak ada pencatatan awalnya begitu konsep sederhana untuk menjamin agar hutang itu terbayar apa namanya diketahui secara pasti tidak dipungkiri oleh si si A maka ya dengan rohen kamu tidak bisa memungkir tidak bisa si A nanti bilang oh tidak saya tidak menghutang loh gimana kamu menghutang ini kamu sama saya kan atau dia mau kabur tidak mau bayar lah ya laptop ini udah jaminan ini gak bisa kabur nah maka isyad sebetulnya penengkap biasanya untuk kemaslahatan juga bisa bisa jadikan dia nanti memang mengklaimnya laptop saya di kamu bukan karena rohen tapi kamu merampok laptop saya contoh bahkan repot aduh ini kemaslahatan walaupun bukan merupakan sisi mendasar daripada rohen adanya isyad tidak merupakan kewajiban tapi kemaslahatan sama akatnya juga sah kalau dipersyaratkan demikian akat rohan bilang ke ayah saya mau akat rohan tapi dengan syarat kamu mendatangkan dua saksi boleh akatnya sah atau disyaratkan sesuatu yang tidak ada faidahnya gak ada apa-apanya lah gitu gak ada pokoknya gak manfaat gak juga mudorot biasa-biasa aja malah seperti gak ngena ada-tiadanya itu seperti tiada misalnya apa misalnya dia mencaratkan B bilang A sorry kan B ke A bilang utang 10 juta ini saya kasih tapi laptop kamu saya pegang kemudian A bilang B saya mau tapi syaratnya itu laptopnya ditaruh di tempat dingin contohnya taruh tempat dingin gak ada hubungannya kan laptop taruh tempat dingin taruh tempat sejuk ya praktis kita boleh bilang gak ada hubungannya atau tolong laptopnya ditutupin pakai kain warna biru ya itu lagu rotufi gitu ulama contohkan misalnya kalau akat dulu rohan itu kebudak A bilang ke B rohannya budak tapi mungkin gak 10 juta terlalu murah budak anggap misalnya harganya 100 juta A kasih budak merohankan budak menggadaikan budak nah terus A bilang ke B B itu budak saya tolong kasih makan nasi goreng tiap hari nah itu itu malah gak ada unsur kemaslahat atau muktadonya enggak alih-alih muktad maslahat pun belum tentu ya mendengar dianggap ada masalah menurut Allah menurut saya itu ada masalah tapi tidak terlalu diperhitungkan akhirnya tetap pada akhirnya sohal akdu ya silahkan saudara wira yuda mau bertanya boleh silahkan tanpa pencet oke pencet seperti ini lanjut tapi kalau disyaratkan sesuatu yang memberikan motor memberikan keburukan kerugian bagi murtahin bagi B B disebut murtahin dan si si ad sebut rohin maka ini batal akad batil tidak sah batil lawan dari subhan laptop saya saya gadekan kamu dengan syarat kalau sudah jatuh tempo saya gak bisa bayar gak boleh dijual laptop pertanyaan saya syarat begini merugikan murtahin ya iya merugikan buat apa kalau gitu nah itu maka batal akad rohan gak sah gitu jelas nih gimana kalau sebaliknya justru syarat yang diajukan itu memberikan kemanfaatan keuntungan bagi B murtahin sekaligus memberi mudarat bagi A rohin seperti apa seperti penasyaratan kemanfaatan barang tersebut boleh digunakan oleh si B contoh A dan B berakat seperti B kemudian syaratnya dengan syarat B boleh menggunakan laptop tersebut untuk mengerjakan skripsi dan bermain game online pertanyaan saya ini syarat bermanfaat gak buat B gimana manfaat gak buat B manfaat ya di sisi lain merugikan untuk rohin karena laptopnya jadi pake kalau dipake apalagi kalau jangka waktu pelunasan yang satu tahun dipake setahun ya itu bisa ada terjadi sesuatu di laptop tersebut ya intinya gak secanggih dan seprima setahun sebelumnya kalau andai gak dipake ceritanya begitu maka yang seperti ini akat rohannya tetap sah tapi batolah syarat syaratnya saja yang tidak sah jadi akat rohannya tetap terjadi tetap laptopnya tergadaikan dan hutangnya oke selesai semua tapi syarat tadi bahwasannya B boleh menggunakan laptopnya untuk mengejakan skripsi dan bermain game online itu batal syaratnya coret tapi akatnya jalan bisa pahami bedanya batolah syartu dengan batolah rohnya bisa bedain gak yang ini rahannya tetap sah yang gak sah hanya syaratnya kalau ini jangankan syaratnya rohnya pun gak sah bisa bedakan gimana terbedakan gak antara dua hal ini antara batolah rohnya dengan batolah syarat oke bagus tapi ntar dulu ya belum selesai itu yang titik sepakat ulaman syafi'i tapi ada lanjutan begitu jika menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat imam syafi'i pun rohnya batal jadi kalau batal syaratnya sepakat ulaman syafi'i ya semua tapi batalkah nih rohnya situ sendiri jangan kalau ulaman syafi'i ya imam syafi'i sendiri punya lebih dari situ pendapat tapi yang lebih kuat lebih roh maka disilahkan dengan alhar disini bahwa rohnya pun batal ada yang bertanya saudari tunaningsi berarti sama sekali gak boleh dipakai iya gak boleh dipakai bahkan jangan gak boleh dipakai itu laptop tetap di tangan A karena rohnya batal tapi tetap disini gak pindah tangan ke B juga 10 juta nya juga tetap ya pokoknya akat rohnya yang tadi itu semua semuanya batal menurut pendapat yang tahu dan itu pendapat yang utama dibikin jelas ya oke kita lanjut kalau seandainya disyaratkan bahwa zawahid dari marhunnya itu juga kalau muncul ikut terrohankan apa maksudnya sih misalnya dia merohankan A dan B tadi ya hutang 10 juta oke dia itu barang rohnya 2 ekor kambing 2 ekor apa kambing laki-laki dan perempuan selama setahun tuh setahun pertanyaan saya mungkin gak kira-kira nanti kambing ini kemudian menghasilkan keturunan di rumahnya si B mungkin gak mungkin kan mungkin kan mungkin mungkin ya gitu ya apalagi cocok lagi perempuan mungkin ya nah maka ini maksudnya si A bilang ke B pokoknya di dalam akat ini salah satu bunyi akat syaratnya adalah dengan syarat kalau kambing ini menghasilkan keturunan maka anak-anak kambingnya ikut dihitung sebagai barang rohan nah loh artinya anak-anaknya tetap di tangan si B juga tetap disini taruhnya gak dikasih ke A karena kalau dia bukan barang rohan berarti A bawa pulang boleh ambil anaknya beranak ambil anaknya tapi kan kalau dianggap marhunatan ya berarti dibeli terus juga anak-anaknya itu bedanya gitu diantara perbedaan diantara perbedaan lagi berarti anak-anaknya si kambing dua ini selama setahun sama si A boleh dijual gak kalau itu marhunat itu terohan juga boleh gak dijual sama si A boleh gak dijual gak boleh lah kan tertahan tadi rohan itu secara bahasa habis ketertahanan ya tertahan di tangan sebagaimana bapak ibu kayak apa induk-induknya ini gak boleh dijual sama si A begitu juga anak-anaknya gak boleh kalau dianggap marhunat tapi kalau tidak dianggap marhunat ya maka boleh jangan mungkin dijual dimakan pun boleh sama si A gitu ya bisa difahami nih bedanya dia marhunat zawaidnya atau gak marhunat gimana bisa difahami bisa ya gimana apakah bisa difahami bedanya zawaid zawaid artinya tambahan-tambahan seperti keturunan kambing gimana bisa difahami bedanya dia kalau dia terohankan atau gak terohankan bisa ya jadi kalau A itu mensyarat atau A dan B mensyaratkan sepatut atas satu syarat bahwa anak-anak kambingnya ini zawaid dari marhunnya ini auto terohankan juga tergadetan juga dianggap barang-gadai bagaimana hukumnya maka pendapat yang lebih kuat dari sekian pendapat imam imam syafi'i adalah syaratnya rusak batil tidak sah wah disini ada sesuatu di dalamnya wal-alharu termasuk al-adhar juga jadi al-adhan ada dua disini yang al-adhar fasadu syarti dan yang al-adhar juga pendapat itu dikuat juga ini yang tidak sepakat oleh masyafi'i tapi ini yang pendapat terkuat dari sekian pendapat imam syafi'i juga wa'anahu matafas ada matafas ada syatu fasadu akbubah bahwasannya ketika syarat ini tidak sah maka ikut-ikutan akad rohannya pun tidak sah saya faham ya berarti sama simpulannya kalau ada kasus A dan B berhutang berhutang kemudian ada gadainya dengan syarat begitu tadi bahwa anak-anak kambing ikut terohankan itu selain syaratnya tidak sah pun akad rohannya ikut tidak sah menurut pendapat yang resmi dalam manusia terpahami ya dalam masyarakat umumnya biasanya kadang juga terjadi buahnya syarat E A ini bilang rohannya adalah apa kebun 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 apa ya kebun kebun sawit rohannya zawaidnya kebun sawit apa pertanyaan saya apa contoh zawaid kalau zawaidnya anak kambing kalau zawaidnya kebun sawit buah sawit apakah buah sawitnya yang juga terohankan kalau dia misyaratkan buah sawitnya yang ada muncul setelah akad kita ini auto terohankan itu berarti syaratnya tidak sah dan akadnya juga akad tidak sah bagaimana bisa dipahami saudara-saudari teman-teman sekalian bisa lanjut kita kalau ada mau ditanyakan sekarang saya persilahkan kalau tidak kita lanjut sedikit bagaimana apakah ada yang ditanyakan oleh teman-teman saya hadirin saya pikir tidak ada silahkan kalau ingin saya akan nanti boleh dan syarat dari orang yang berakat dengan akadroni itu dia bisa bertransaksi tanpa hambatan karena ada orang yang misalnya tidak bisa bertransaksi kecuali dia terhalang sesuatu contoh misalnya anak kecil anak kecil ini mau telakut tasaruf anak kecil bebas bertransaksi tinggal enggak enggak kan enggak kan enggak bisa anak kecil beli mobil di mana anak kecil datang ke pejatan village di bawah itu ada mobil jual pantai dasar gimana boleh anak kecil datang beli mobil 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 yang beli mobil beneran mana bapak kamu dek oh kamu yang beli itulah disini katakan harusnya mutlak tasaruf kau mutlak tasaruf penjelasannya berikut tidak boleh wali merohankan harta anak kecil dan harta orang gila ada pertanyaan kalau rohannya kambing yang kasih makan kambing siapa bagus yang kasih makan kambing boleh B boleh A boleh B pada dasarnya A tapi boleh juga B boleh tapi kalau B yang kasih makan keluar biaya dong maka biaya ini dari A biaya ini dari A bisa dipahami ya dan dalam kasus-kasus tertentu memang harus diambil itu sesuatu dari kambing dan harus dikasih makan ada beberapa barang rohan yang harus ada perlakuan khusus baik dikasih atau digunakan kalau enggak maka rusak seperti motor contoh kalau dirohan kalau enggak digunakan setahun itu rusak betul ya mesti dipanasin dikit panasin tentu ngambilin bensin nah biaya bensinnya dari A kalau B yang luarin A ganti kurang lebih gambaran itu tadi juga kambing yang mungkin dibiarin dikasih makan mesti berarti B yang ngasih makan dari A oke lanjut walayartahinulahumma anggota dikasih makan dikasih yang ini lepaskan wang dikasih yang tuh dalam dua kondisi yang pertama darurat kalau darurat gak apa-apa boleh misalnya ada orang dia pokoknya butuh sekali ngutang itu untuk apa? makan sehari-hari ini darurat kalau gak dikisasi utangan wah perkara mati dia maka gak apa-apa gitu ya atau kalau dia tidak di harta yang tidak dirohankan akan dirampok darurat gak apa-apa dirohankan gitu ya contoh di dorurotin atau dia sampai gak sampai darurat tapi ada sesuatu ipos gitu kalau konsep ilmu aslak ilmu taskiatun novos yaitu keirian tapi yang positif itu gitu di sini dia melihat ada sesuatu yang positif andai tidak dilakukan rohan ini kehilangan hal positif tersebut misalnya dia merohankan sesuatu senilai misalnya 10 juta 10 juta barangnya jadi 20 juta jadi 20 juta jadi 20 juta dia mau misalnya ada baru beli barang contoh misalnya discon besar-besaran motor apa ya NMAX 10 juta untuk NMAX 10 juta cek-cek oke saya sudah kembali maaf sepertinya tadi putus ya saya ulang sedikit crypto tadi crypto itu ada suatu positif kita inginkan banget itu kita pengen kayak gitu contoh contoh itu akhirnya tadi A berhutang ke B B hutang 10 juta buat apa B buat apa A ada orang jual motor NMAX 10 juta kalau gak beli sekarang ini mungkin diskon diskon kalau gak beli sekarang nanti besok udah jadi 20 juta harganya contoh buruan 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 sell diskon 10 juta ini dia gak darurat sih darurat gak coba saya tanya kayak gitu darurat bukan nah itu level darurat gak kayak begitu apa mati kalau gak beli motor 10 juta sekarang besok jadi 20 juta kan gak gak darurat ya gak darurat tapi aduh jip toh wah ini sangat diinginkan sekali makanya diperkenalkan gak apa-apa boleh diketrohankan meskipun atas nama anak kecil dan orang gila daripada penghilangan kesempatan dapat motor murah 10 juta besok udah naik lagi jadi 20 juta besok mungkin kurang begitu gak boleh saya dipahami ya medanya doruro dan jip toh lho hira doruro tadi kalau diutangin gak makan untuk nafkah sehari-hari itu gak punya baju makan itu darurat kalau jip toh lho hira udah gak sampai begitu tapi ya sayang banget nih itu sudah syarat alam rakatnya kalau syarat rohan harus benda berarti gak bisa rohan itu berupa jasa gak bisa mesti berupa benda barang menurut pendapat yang lebih kuat dari sekian pendapat ulama syafi'yah oh ya karena dia harus benda maka tidak bisa merohankan utang gak bisa rohannya berupa utang gak bisa harus mana benda fisik boleh apa yang maksudnya dansah rohan musya itu ada barang saya tadi A ke B laptop 10,5 juta harganya ini kasusah gak gitu A ke B rohannya motor tapi motor ini punya berdua A dengan D A dengan D A dan D berserikat di motor ini 50-50 oke harga motor berapa tadi 20 juta A dan D punya motor 20 juta ke pemiliknya 50-50 A utang ke B 10 juta gak adanya pakai motor ini sementara motornya bukan punya A sepenuhnya tapi punya A setengahnya aja tapi kan gak bisa kita penggal motor yaudah bagian depan aja dirohankan gak bisa rusak motornya dan juga gak gitu konsep pemiliknya larang ketika berserikat setiap titik dari motor ini setiap 1 cm perseginya itu yang milik bersama setiap titik dari motor ini punya bersama termasuk roda-rodanya titik-titik di rodanya punya bersama A dan D gak bisa kita bilang roda depan punya A roda belakang punya D gitu ya bener gak? begitu kan konsepnya bener gak? kalau motor bersama begitu gak? apa terbagi-bagi dua? nah gimana? paham ya? kalau kita punya bersama motor itu mana punya kita mana punya temen roda depan punya kita roda belakang punya temen apa semua bagian dari motor tersebut kita bagi dua dengan dia semuanya bersama itu namanya musya itu namanya apa? musya itu musya itu itu musya itu tersebar disebarkan ini pemilikannya itu tersebar di seluruh motor gak bisa dibilang A itu punya depan B punya belakang D punya belakang enggak setiap inci setiap senti daripada motor tersebut setiap titiknya bahkan itu milik bersama kaca spion kanan milik bersama spion kiri milik bersama gak bisa spion kanan A spion kiri dia gak gitu nah itu sah tetap tuh orang bergerak cara sebetulnya sah apakah boleh meruahankan ibunya saja anaknya enggak sebenarnya kita tahu dalam kasus jual beli budak itu gak boleh atau dalam hadis kalau ada orang misahkan antara ibu dan anak dalam kasus penjualan budak misahkan juga dia dengan orang-orang kecintaan yang di hadis tapi kalau dalam kasus penjualan sah sah boleh boleh atau sebaliknya yang dilongkir anaknya ibunya enggak dipisah boleh boleh juga terus gimana kalau sudah selesai akatnya ini kemudian terjadi apa yang terjadi A gak bisa ngelunasi dijual kan jadi masalah sekarang gimana nih motornya dijual padahal motor ini apakah hanya punya A kalau motornya dijual oleh B sudah jatuh tempo kok gak bisa ngelunasin jual dong pen saya ini kan motor apa punya A saja kok dia jawab kan punya bersama punya D punya D bukan punya B D dia punya bersama dengan D kalau B kan kreditur murtahin ini gimana masalah dia gimana lu gimana nih motornya dijual hanya kita bersama yaudah kalau mau begitu ya dijual nanti harganya kan dijual 20 juta ya 10 juta untuk bayar utang si B 10 juta untuk D senang saja emang meskilah ya ya tinggal di awal saja gitu harus berakhlak minta masyarak dengan D ya gimana nih ada proyek gitu jelas ya terus kalau ibunya gimana tadi ibu dijual dong berarti bisa sama anak sementara hadis melarang memisahkan anak dengan ibu dalam kasus penjualan buddha dikatakan pendapat yang benar dari sekian pendapat ulama syafi'iyah anahu tukawamul umu wahdaha tumma ma'al waladi fazzaidu timatuku itu si ibu itu dinilai harganya berapa dan dihitung udah dihitung misalnya bentar hutangnya tadi berapa 500 juta hutang 500 juta si ibu perempuan ma'al nah itulah nah si ibu harganya 100 juta sorry 500 juta sama anak anaknya 100 juta oke ibu dihitung dulu berapa harganya sebudak berpengar ibu tersebut 500 juta kemudian semua ma'al walad kemudian dihitung bersama anak gimana kalau dia dijual dengan anaknya bentar kita belum tahu anak 100 juta atau enggak ternyata ketika ibu dijual sama anak totalnya 600 juta oke fazzaidu timatuku maka yang tambahan dari 500 juta ini dari harga ibu itu harga anak enggak sih anak tahulah kita harga anak 100 juta maka tetap dia dijual dua-duan enggak boleh yubahan ibu dan anak dijual enggak boleh dipisah jadi ketika dia mau menjual ibunya untuk melunasi hutang 500 juta harus A itu ngasih juga anaknya untuk dijual juga bareng-bareng tapi nanti 100 jutanya balikin ke A A nih 100 juta buat kamu jadi tetap enggak boleh dipisah antara ibu dan anak ibu dipahami ya bisa dipahami enggak bagaimana kasus kalau barang rohannya adalah motor milik bersama atau ibu anak satu asus budak bisa dipahami para hadirin saudara-saudari sekalian apakah bisa dipahami apakah bisa dipahami oke paham yang lain gimana baik mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah kita break dulu mungkin kita breaknya 2 menit 2 menit kemudian nanti lanjut pengajian tasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh